Halo semuanya, saya Julieta Angela Hermestin atau JELO ingin memberikan pernyataan langsung terkait beberapa hal yang menjadi perbincangan publik kebelakangan ini. Dengan semakin banyaknya spekulasi dan asumsi yang beredar, saya merasa harus memberikan pernyataan. Pertama-tama, saya ingin berbicara mengenai hubungan saya dengan Martin. Sejak akhir tahun 2022, hubungan kami sudah tidak harmonis. Selama ini, saya merasa saya memikul tanggung jawab kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Martin untuk menyudahi hubungan kami dengan beberapa alasan yang saya rasa tidak harus saya jelaskan di sini. Karena walau bagaimanapun, Martin adalah bapak dari anak saya. Demi menjaga privasinya, saya berharap kami bisa menyelesaikan urusan rumah tangga kami secara baik dan kekeluargaan. Yang terjadi saat ini, hanyalah pure kesalahpahaman. Untuk itu, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Martin yang saat ini statusnya masih menjadi suami saya. Kita harus terus bekerja sama untuk membesarkan anak kita. Karena Martin, mungkin kita gagal menjadi sepasang suami dan istri. Tapi ingat, kita nggak boleh gagal menjadi ibu dan bapak yang baik untuk... Tidak ada gunanya saling nyerang, apalagi sampai melibatkan pihak lain yang tidak perlu untuk dilibatkan. Saya juga ingin mengklarifikasi perjalanan saya ke Bangkok bersama dengan Manji. Kami memang melakukan perjalanan ke Bangkok dalam rangka persiapan untuk single kolaborasi kami. Perjalanan ini murni bersifat profesional dan tidak ada unsur lain seperti dugaan yang beredar. Kami bertemu dengan beberapa relasi untuk membicarakan bisnis yang berpotensi untuk mendukung produksi dari proyek kolaborasi kami. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Manji dan seluruh tim atas segala ketidaknyamanan dan dampak negatif yang muncul akibat situasi ini. Manji dan tim, aku benar-benar minta maaf. Manji dan tim sudah membantu saya dalam banyak hal. Pengelolaan media sosial, personal branding, dan pembuatan konten-konten produktif untuk lebih menonjolkan sisi musikalitas saya yang selama ini tidak terlihat karena kurangnya support. Saya juga sangat menghargai kerjasama dan dukungan Manji dalam proyek kolaborasi kami. semoga kejadian ini tidak mempengaruhi kerjasama kami. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan semua pihak atas ketidaknyamanan dan berita kurang baik yang muncul akibat masalah ini. Saya sangat menyesal bahwa urusan pribadi saya menjadi konsumsi publik dan menimbulkan kegaduhan sampai sejauh ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Semoga pernyataan ini dapat menjernihkan kesalahpahaman yang beredar. Saya akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk hidup saya dan masa depan anak saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.